Jelang Idul Adha 1444 Hijriah, penjualan sapi korban di Kabupaten Tanjung Jabong Barat Kian meningkat. Hal ini seperti terlihat di salah satu penjual sapi korban di kota Kuala Tunggal, yang mana hingga saat ini sudah banyak yang memesan hewan korban, sehingga membuat peningkatan penjualan hewan korban mencapai 50% dibandingkan pada tahun lalu. Peminat hewan korban jenis sapi di tahun ini cukup tinggi. Hal ini diakui oleh sejumlah pedagang hewan korban yang ada di kota Kuala Tunggal. Ini seperti terlihat di salah satu pedagang hewan korban di kawasan Pari II. Pedagang hewan korban, Anto mengaku, Jelang Idul Adha lebih kurang sepekan lagi, namun untuk penjualan hewan korban mulai semakin ramai membeli, dan rata-rata yang memesan dari kalangan pengurus masjid maupun instansi pemerintah. Diakui Anto di tahun ini untuk harga hewan korban jenis sapi saat ini cukup naik dibandingkan pada tahun lalu, sebab di tahun ini harga hewan korban jenis sapi rata-rata naik di harga Rp15 juta hingga Rp20 juta per ekornya, meski demikian tidak mempengaruhi penjualan hewan korban di tingkat pedagang. Untuk saat ini hewan korban di kandang miliknya rata-rata sapi yang didatangkan dari daerah Ulu, Tanjung Jabung Barat, maupun dari luar Provinsi Jambi. Sedangkan untuk harga hewan korban jenis sapi yang ia jual dari harga Rp16 juta hingga Rp20 juta. Berarti untuk penjualannya jelang ini agak sudah mulai rame lah ya? Iya. Lebih lanjut, Anto menambahkan ia memastikan hewan korban di kandang miliknya dalam keadaan sehat dan jauh dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, sebab kualitas baik bagi pelanggan sangat diutamakan dirinya selaku pedagang hewan korban. Surya Kuryawan, Jek TV melaporkan.